Untuk membuat sebuah aplikasi web, kita harus menguasai minimal 4 jenis bahasa atau 4 jenis skrip. Jadi dalam membangun aplikasi web, kita akan menggabungkan 4 bahasa ini. Maka harus kita kuasai satu persatu secara utuh dan menyeluruh. Yang pertama, kita harus menguasai bahasa atau skrip HTML. Jadi bahasa HTML ini digunakan untuk memvisualkan halaman aplikasi yang kita buat. Seperti misalnya, kita membuat sebuah form, membuat sebuah tabel, membuat sebuah link, tombol dan sebagainya. Itu dibuat menggunakan bahasa HTML. Praktisnya, HTML lah yang membangun halaman aplikasi kita agar terlihat oleh end user. Kedua, kita harus menguasai bahasa CSS atau skrip CSS. Kalau HTML tadi adalah sebuah fondasi dari halaman web kita agar terlihat oleh user, maka CSS ini ibarat make up, dia akan mempercantik halaman web kita. Seperti misalnya memberikan warna, memberikan efek, itu dibuat menggunakan bahasa CSS. Termasuk mengatur posisi atau layout web kita. Dari sebelah mana menu-nya, ada di sebelah mana posisi logo dan sebagainya, itu semua dibangun dengan menggunakan bahasa CSS. Yang ketiga, kita harus menguasai PHP. Ini adalah bahasa pemroses dari semua hal yang kita entry atau kita input di dalam aplikasi web kita. Misalnya, form tadi kita buat menggunakan HTML. Ini bercantik oleh CSS. Kemudian di-entry datanya oleh user. Nah, pada saat meng-entry, kemudian kita klik tombol simpan, dia akan menyimpan kemana, itu diaturnya oleh PHP. Jadi, ibarat sebuah mobil, kalau HTML dan CSS ini adalah sebuah interior dan eksterior, maka PHP ini adalah sebuah mesin. Di mana pun mobil bergerak, itu dipengaruhi oleh jalan dan tidaknya mesin. Yang terakhir, kita juga harus menguasai bahasa query MySQL. Ini penting banget kita kuasai, karena hampir seluruh proses ambil data, simpan data, hapus data, itu menggunakan query MySQL. Ketika kita meng-entry di sebuah form, kemudian diproses oleh PHP, maka PHP akan memerintahkan query yang kita tuliskan, apakah untuk menyimpan, atau untuk mengambil, atau untuk menghapus. Ini empat bahasa tadi wajib kita ketahui. HTML, CSS, PHP, dan MySQL. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and share, agar yang lain juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Yang belum subscribe, saya sarankan untuk subscribe, karena saya akan membuat video lanjutan dari video ini, yaitu bagaimana kita menghubungkan halaman aplikasi kita dengan sebuah database, kita buat form sederhana, dan kita entry data, kemudian tersimpan di database MySQL. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya.